Halo guys, selamat datang di channel Ayo Tensei sebelum menonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya bila ketinggalan sama update-update Mimin iklannya jangan di skip baca-baca Mimin oke Mimin menge-review sebentar ini ceritanya si Wan kan udah selesai tuh ketemu sama si Kai Saji terus di perjalanan pulang dia ke rumahnya kan abis keluar dari mobil tuh dia tadinya mau masuk ke rumahnya tapi pas dia ngeliat di spion tuh ada kayak sosok gitu yang ngikutin dia gitu guys tuh jadilah dia balik ke rumahnya si si yisuhain gitu kan guys yang suka pake baju pikachu gitu nah pas masuk ke situ terus ditanya sama si kamu siapa katanya gitu terus tiba-tiba ada suara ibu katanya ada tang-tang disitu guys terus katanya kamu kamu membuli anakku katanya siapa yang membentak anakmu katanya kamu mengganggu ibuku siapa yang ganggu ibumu katanya gitu katanya terus kan si Wan nanya kamu bukannya sekolah katanya gitu enggak di sekolahan teman-temannya bodoh guru-gurunya juga bodoh ya kan secara ya geninya si Yehan sama geninya Wawan yang otaknya di atas rata-rata terus kekuatannya juga di atas rata-rata jadi kalau dia masuk ke sekolah yang biasa-biasa aja ya kayaknya enggak enggak banget gitu loh guys terus dia akhirnya enggak mau sekolah minta dijemput sama gurunya guru besenibela dirinya itu si si Yusea aduh si Pikachu aja ya mimin ngomong ya susah mimin ngomongnya soalnya manggil namanya nah diminta dijemput sama dia jadi sekarang dia ada di kediamannya ini terus lagi ngobrol gini terus ada yang kotok-kotok guys nah itu dua orang anak buah di rekline terus pas masuk oh dari kakai katanya gini jadi ini rumah kakai katanya itu ganti rugi pintu kan ditendang tuh pintunya rusak lagi kan guys jadi dia minta ganti rugi pintunya tapi kakai ini utusan dari atasan katanya gitu aku enggak peduli sama atasan yang disana katanya aku enggak peduli sama atasan yang disana katanya aku cuma urusan urusan sama keturunan langsung aja katanya gitu tapi kalau urusan atasan aku enggak mau katanya gitu guys jadi jadi kayak di rekline ini jadi dia ke kayak sebuah perkumpulan tapi turunan dari atasan maksudnya keturunan asli gitu keturunan langsung gitu loh guys nah katanya si anak buahnya tapi ini dari enggak peduli kata si si kai gitu jadi si dia ini dulu anggota cuman dia keluar karena kayak enggak sependapat gitu loh guys cuman kalau misalnya ada yang menyimpang dari keturunan misalnya dari keturunan aslinya baru dia bakal maju gitu guys gimana kelanjutannya kalian saksikan apa abaikan apa yang mimin lakukan ya guys see you selamat menikmati 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 selamat menikmati